Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat ternak dimanapun anda berada jumpa lagi dengan channel saya dan pada kesempatan kali ini masih berada di desa kemukus kecamatan ketapang Kabupaten Lampung Selatan dan saya berkunjung di peternakan Bapak ini kita kenalan dulu kawan bisa perkenalkan namanya siapa Pak Bapak Yudi Bapak Yudi benar Pak ini desa kita kemukus Pak ya benar-benar ini ngomong-ngomong ternak kambing ini udah berapa tahun udah lama nih lima tahunan maka lima tahunan ya ini jumlahnya ada berapa ekor ini masih kita 12 12 ekor ini ya belum ini ini kebanyakan jantan ini ya jantan ada yang masih cik terus ini usahanya ini usaha pokok atau usaha usaha sampingan mas kalau ini usaha sampingan aja mas usaha sampingan kenapa enggak dijadikan usaha pokok mas kira-kira bisa enggak kalau karena kami ini jadikan usaha pokok modalnya Mas yang belum ada Oh tapi sebenarnya kalau dijadikan usaha pokok bisa Mas ya bisa-bisa bisa ini di breathing kan Mas ya 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 reading jadi ini kalau dipengemukan pernah nyoba apa belum belum pernah masih cuma yang belum pernah nyoba sih belum pernah ya kalau masalah pakan Mas di sini Mas kalau masalah pakan sih mudah aja di sini mudah ya cari rumput rumput-rumput liar gitu Masnya Iya kalau masalah daun jagung itu pernah pernah pakai jauh jagung nggak pakai jauh jagung pernah juga sih Mas sekali-sekali itu kan buat campuran campuran cuman kalau khusus makannya biasanya sih ramban-ramban itu daun-daun ya pernah nyumpup ada ini enggak Mas apa tanaman bang pakan kayak tanaman rumput gajahan gitu maksudnya ada punya tanaman rumput-rumput gajahan ada-ada-ada buat stok pakannya itu ya ada ada kendalanya Mas punya kendala nggak selama ternak kambing ini Coba kendalanya kalau mungkin kalau susahnya ini Mas kalau musim hujan kalau musim hujan ya itu susah pakan pagi apa jarak apa susah pakan kadang-kadang stoknya habis gitu kan Oh sedangkan rumput basah rumput basah kalau masalah sakit Mas pernah ngalamin kambing sakit pernah sih Mas memang tapi ya enggak jarang itu kalau sakit sih tapi ya pernah juga pernah ya kalau pengobatannya itu gimana Pak secara tradisional aja apa kalau pengobatannya mungkin secara tradisional normal kalau orang gini kan banyak kan ini di ini disekat-sekat gini Mas ya Iya kalau kebelakang ini ukurannya berapa ini Mas kalau kebelakang ukurannya ada 1 meter setengah 1 meter setengah ya kalau lebarnya ini mungkin sekitar 80-an kayak 80-an iya 80-an kalau nggak disekat-sekat ini apa banyak-banyak rusak yang betinanya Oh jadi yang hamil kalau yang hamil itu kan bisa rusak nantinya Oh jadi gitu masih jadi tujuannya disekat seperti ini biar betinnya nya itu nah ya Oh iya jadi ini kawan ganti disekat ini kan tujuannya ini biar kalau misalnya ada indukan hamil itu nggak diseruduk gitu Mas ya sama yang jantan gitu kejar-kejar terus itu di sebelah itu kan ada kandang itu Mas itu kalau itu rencana kandang sapi itu Mas kandang sapi yang mau anu mau beralih ke sapi apa gimana rencana sih Iya Mas rencana mau beralih ke sapi mau nyoba ke sapi dulu kan mau nyoba dulu kan kambing tapi kambing tetap Oh ya jadi bisa double bisa double kambing sama sapi gitu ya Iya kalau di sini nih kebanyakan ternak kambing apa ternak sapi Mas kebanyakan disini Hai ternak kambing Mas ternak kambing ya merata kalau disini kambing terus kenapa Mas kok alasannya pilih di kambing sementara ini coba kalau di kambing sih kalau kita butuh biaya ekonomi kan enak Mas jualnya kita akan Mas kalau kalau sapi itu kan kalau butuh yang besar kemungkinan itu bisalah kalau dijual kalau kambing ini kan enaknya kita tiap bulan bisa jual Oh kalau sapi nggak bisa iya kalau sapi kalau perlunya dikit kita jual sapi ternyata besar ya kalau kambing kambing kebutuhan anak sekolah sekolah pokoknya kebutuhan-kebutuhan lainnya lah buat harian bisa juga ya bisa juga kalau usaha utamanya sampai usahanya apa kalau usaha utamanya saya petani jagung petani jagung ya iya kalau sawah daerah sini ada enggak sawah sawah ada ada ya Mas pernah nyoba pakan itu enggak fermentasi enggak belum pernah Mas belum pernah belum pernah karena pakan ini aja melimpah gitu Mas ya masalah makan masih banyak lah disini akan rumput sehari berapa kali ini makannya Mas minimal sehari itu dua kali sore sama malam Oh malah sore sama malam Iya kalau sore jam berapa itu sore sekitar jam tiga Oh sore jam tiga terus malam malam jam sepuluh Mas Oh malam jam sepuluh jam tiga sampai sore sampai maghrib nanti jam sepuluh kasih makan lagi Oh gitu jadi pagi nggak dikasihnya mas ya pagi dikadang-kadang dikasih juga Mas kalau sisa kalau sisa pakannya itu kan kalau enggak sisa mungkin siang nanti kan sebelum berarti kalau pagi itu cuman sekedarnya aja gitu ya aja ya kalau ada ya dikasih kalau nggak ada nanti sore sekalian sekalian ya Oh tapi kok ambilnya bisa gemuk-gemukit nih Mas ya nih hebat ini makannya sehari dua kali menggunakan pakan alami Mas ya nggak pernah pakai pakan fermentasi fermentasian ataupun silase ini kalau kambing kayak gini kalau dikasih apa itu namanya limbah penggilingan jagung itu jenjet doyan enggak Mas belum pernah nyoba sih Mas belum pernah katanya sip Joyan tapi saya belum pernah nyoba sih belum pernah nyoba ya Biasanya kalau jenjet itu kan pesapi biasanya kan kalau kambing saya belum pernah nyoba belum pernah nyoba tapi dulu pernah dengar enggak kalau kambing ini doyan jenjet jagung itu pernah pernah dengar juga pernah dengar ya cuman dipermentasi di duluan fermentasi kalau masalah pakan ini ngambilnya jauh nggak dari sini Mas kalau masalah pakan ngambilnya enggak seberapa jauh sih Mas mungkin di ladang depan itu dan udah pernah jual ini mas ngomong-ngomong ini Mas udah Mas udah ya kalau jualnya itu udah tiap bulan setiap udah pernah jual Oh gitu iya iya dua bulan sekali ada sebulan sekali Oh iya betul ini kalau nggak dijual memang sudah banyak ya kalau dulu awalnya berapa coba mes awalnya saya pernah empat ekor empat ekor empat ekor empat ekor sekarang jadi sebanyak ini sekarang Mas udah banyak dijual ini Mas udah banyak dijual ya udah banyak enggak dijual tinggal yang kecil-kecil ini masih yang yang besar-besar udah dijual semua Iya kalau kendalanya ada enggak Mas kalau masalah penjualan Mas disini Mas sampean jualnya ke belantik apa ke sama peternak itu kalau merah kalau disini merata sama belantik Mas sama belantik walanya Iya sama belantik Kenapa enggak coba dijual sendiri ke pasar gitu belum belum pernah sih Mas kalau jual sendiri ya karena terlalu ribet gitu terlalu ribet lah ya padahal kalau dijual sendiri ke pasar itu lumayan lumayan bedanya Mas ya pasti ada ya pasti ada lagi ini ada rencana nambah lagi enggak Mas ini kambing-kambing ini Mas orang orang tahu juga Mas ini mungkin ya bisa jadi mau nambah lagi tapi ya rencana ini dululah sementara mau bikin kandang sapi duluan melihara sapi dulu jadi nanti bisa dupli sapi sama kambing ya tapi sama kambing Oke kawan itu tadi video saya mudah-mudahan bisa bermanfaat itu harapan saya jangan lupa dukungannya untuk like comment dan tekan tombol subscribe-nya salam tenang salam hari tetap semangat Oke Pak Terima kasih atas bincang-bincangnya tadi ya sama-sama ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh